Intro Keterlibatan aparatul sipil negara dalam pemilihan kepala daerah tak lepas dari faktor karir. Birokrasi sampai sekarang tak bisa terlepas dari pengaruh politik. Hal ini lantaran adanya unsur saling membutuhkan dan saling memanfaatkan. Selain itu, dalam sistem politik kita, posisi birokrasi masih sangat gamang. Lantaran ASN masih ingin berkarir di birokrasi. Di konfirmasi Venus TV terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Berau, Anwar, membenarkan hal itu. Dikatakannya, jika keterlibatan ASN dengan politik memang tidak bisa dihindari. Pasalnya, jenjang karir sebagai aparat birokrasi dipastikan terkait dengan kepentingan politik. Meski keterikatannya secara tidak langsung. Apalagi dikatakan Anwar, tidak semua kepala daerah dan wakilnya berasal dari partai politik. Tak jarang, perpaduan politisi dengan birokrat maupun birokrat dengan pengusaha. Kondisi demikian pun diakui Anwar terjadi di Kabupaten Berau, di mana kepala daerah sebelumnya berasal dari birokrasi. Baru saat ini, murni berasal dari partai politik. Di Kabupaten Berau, ini pernah terjadi. Coba kita lihat beberapa tahun kemarin, justru yang menjadi pemimpin kita itu adalah bagian dari birokrasi. Contoh Pak Mas Tuli, Pak Mahmur. Nah, baru pada saat ini, pemimpin daerah kita yang dijamat oleh partai orang itu murni dari politisi. Sama dengan Aja Gustang Tomo, itu dari, bisa dikatakan juga politisi, juga dia dari swasta. Tetapi jajaran di bawahnya, mulai sekda, asisten, dan sebagainya, tentu dia juga tidak lepas bahwa ke depan dia punya kesempatan. Maka, memimpin ini harus dimempaatkan, memperbaiki diri selaku pribadi di mata masyarakat, dan bagaimana dia menempatkan diri sebagai pejabat birokrasi. Meski demikian, bagi Anwar, ASN memang mempunyai hak yang tak bisa dibatasi ketika mereka memang mempunyai kinerja dan amanah, termasuk dalam hal dilirik menjadi bagian dari politisi. Saya kesankan bahwa pejabat-pejabat birokrasi punya hak tidak bisa kita batasi ketika mereka dilirik menjadi bagian dari politisi. Tetapi, tentu kita menginginkan pejabat-pejabat birokrasi lebih fokuslah bekerja selaku pejabat birokrasi. Tinggal bagaimana menyusahkan waktu, tinggal bagaimana dia menempatkan diri sehingga dua posisi yang dia pertanggung jawabkan ini bisa dinilai positif oleh masyarakat. Junedi, Binus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.